Ini dia Kue krik Ceker ayam Tradisional Bahan-bahannya sebagai berikut Untuk bahan-bahannya Tepung terigu yang cakra Sedikit garam Susu kental manis Margarin Gula Telur Dan sedikit santan Untuk kita campur bahan yang tadi Ada gula Margarin Telur Sedikit garam Susu kental manisnya kita campur Kita aduk Pake ini Pelan-pelan aja Kurang lebih seperti ini Sampai seperti ini Sampai benar-benar menyampur Atau Sampai Halus Kalau pake mixer juga bisa Tapi Saya pake yang manual Aja Ini Ya udah Seperti itu Sudah Kita tuang Tepungnya Kita tuang Tepung terigu Kita aduk Biar tercampur Aduk Biar tercampur Membuat Penguli Setelah kira-kira Campuran tadi Tercampur Dengan terigunya Seperti ini Ya ini Kita tambahkan Santan Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Dan kita uli Sampai kalis Kita uli Sampai kalis Benar-benar kalis Sampai sudah tidak Lengket di tangan Dan tambahkan terus Kalau lebihnya Seperti ini Sudah kalis Sudah tidak Lengket di tangan Jadi kalau sudah Tidak lengket di tangan Jadi ini Sudah kalis Adonan siap Untuk dibentuk Nah seperti ini Kira-kira Sudah kalis Sudah tidak Lengket di tangan Selesai Kita buat Bulatan panjang Lalu dipotong-potong Segini Kira-kira Jadi Empat garis Empat garis Potong Kita buat Apa namanya Bentuk pola Seperti Cakar ayam Kita buat Pola dulu Bulat panjang Apakah itu Potong-potong Potong Kita sirih Empat bagian Potong Empat bagian Potong Pola bunga Nah ini Yang senamakan Kalau orang Yang senamanya Cakar ayam Cakar ayam Kira-kira Seperti ini Ya Cek Sudah dibentuk Menjadi kembangan Menyerupai Caker ayam Seperti ini Sampai kuning Sampai kuning Itu golden brown Ya Kuning Keemasan Kita pengorengannya Ini dia Kuih Kuih cakar ayam Siap Dihidangkan Buat cemilan Di saat-saat Bersama keluarga Selamat mencoba Menyerupai Sampaiл